Halo Sobat Gicomania Salam satu hobi Ya, hari ini mau unboxing lagi saya Tapi ini Mau menu rutin ini ya Buat Sobat Gicomania yang request Burung-burung ya Ada yang request Suruh unboxing burung ini Cuman saya gak mampu beli ya Ini langsung saya Review aja Lupa siapa dulu yang request burung ini Gagak ini ya Saya gak bisa beli Gak mampu beli saya Ini walaupun kayak gini Ini mahal Sobat Gicomania Ini Jina Ini di Lus-Lus bisa Cuman harganya itu lumayan Ini harganya Rp 1.500.000 Wow, gagak ini Yang tau ya gagak itu ya Ini mungkin kalau gak Jina itu menggigit ya Ini enggak Ini tadi dipegang sama Yang punya aja Enggak gigit Mintanya di Lus-Lus gitu malahan Burung ini kalau dilatih bisa ngomong ya Sobat Gicomania Gagak ini karena Termasuk burung cerdas Burung ini Ini satu Masih satu keluarga sama Seri Gunting itu masih Satu spesies Ini Siapa yang request kemarin Ini udah satu rutin ya Oke nanti Ada yang request juga Nanti saya carikan untuk Harga-harganya Ini saya Cek harga Sebentar Nanti di akhir video kita Unboxing Satu burung ya Oke Kita keliling-keliling lagi Oh iya yang Belum subscribe di channel saya Bisa subscribe dulu channel saya ya Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Serem ya Besar ini ukurannya Sangat besar dan serem Oke kita survei Harga yang lainnya ya Ikutin saya Nah ini kemarin ada yang Suruh nanyain juga ya Ini Sogon ya Kemarin juga ada yang tanya Bang Burung sogon itu bagus gak Burung sogon itu Bagus Banget Walaupun burung Bahannya murah ya Tapi kalau sudah gacor Mantep banget Ini bahannya Cuman 20.000 rupiah Tapi kalau gacor Nyenengin ini burung satu Ini ya Sogon namanya Nah ini ada Jinjing batu ya Ini juga Termasuk burung Masteran ya Ini harganya 40.000 Burung ini Gampang gacor ya Beli aja Nanti rawat sebentar Cepet gacor burung ini Namanya Jinjing batu Nah yang hitam itu Yang jantan Yang deket ini Yang petina Jadi agak abu-abu Kalau jantan Warna kepalanya hitam Sobat di comanya Oke berikutnya Ini Jenggot mini ya Jenggot mini ini Burung masteran juga Ini suaranya Bagus Walaupun burung ini Segini ukurannya Tapi Suaranya lumayan Lantang ini Dan Cacretan ya Jadi tembakan Rapet Sangat cocok Untuk burung masteran Burung ini Harganya 45.000 Burung jenggot mini ya Sesuai namanya Hampir suaranya Mirip Cucak jenggot Yang besar Tapi ini yang Mini Namanya Cucak Eh cucak Jenggot mini Oke Berikutnya ini ya Bangsit Bunga api Sama bangsit Biasa ini Ini 25.000 Harganya Harga bisa berubah Sewaktu-waktu ya Dan tergantung Hari juga Biasanya hari minggu Lebih mahal Dan tergantung Stoknya Kalau stok banyak Biasanya juga Lebih tinggi Harganya Nah ini Harganya cukup 25.000 Aja Silahkan datang Di Pasar Nepo Solo ya Kemudian Berikutnya ini Nah kalau ini Tidak ada yang Request ya Cuman saya tertarik Ngasih info ya Buat sobat Cuman ya Karena burung ini Unik Warnanya unik Namanya juga unik Ini Tesdung Namanya Tesdung Tidak tahu benar atau salah Tapi penjualnya Bilangnya gitu Tesdung Ini harganya 60.000 Ini sejenis Tengkek ya Tapi baru tahu saya Tengkek Warnanya Kayak gini Ini disebut Tesdung ya Sobat Cuman ya Tapi sayangnya Burung kayak gini Gampang mati Sobat Cuman ya Harus Extra Untuk perawatannya Oke Segitu dulu Nah itu ya Untuk Survei harga Buat sobat-sobat yang Ini ya Suruh nanyain harga Sudah saya tanyakan Sekarang kita Unboxing ya Kita unboxing Satu burung Burung ini Saya sangat Suka sekali Warnanya Warnanya itu Sangat-sangat Cantik sekali Burungnya Cuman ukuran Kecil Mungkin seukuran Konin Tapi warnanya itu Benar-benar Cantik Ini Gak kalah cantik Sama Luna Maya Ini Pokoknya Cantik banget Dan untuk Wilayah Pasar burung Solo Burung ini Lumayan Susah Dicari Sobat Cuman ya Banyak Yang nyari Juga Tapi Setoknya itu Susah Sedikit sekali Oke Yang sudah penasaran Kita siapkan Sangkar pakan Dan minumnya dulu Sebentar ya Kita siapkan Air putih Biasa ya Buat minumnya Dan burung ini ya Burung ini Pemakan Biji-bijian Nanti bisa Ditebak ya Kira-kira Apa ya Burung cantik Tapi Pemakan Biji-bijian Ini Saya kasih Kena riset Untuk Makannya Rata-rata Burung Pemakan Biji-bijian Itu memang Cantik-cantik ya Baik warna Maupun Suaranya Oke Sudah siap Semua Langsung Aja kita Unboxing Burungnya Oke Seperti biasa Kita buka Talinya Dulu ya Burung ini Banyak Juga Dikembang Biakan ya Diternak ya Jadi burung ini Banyak yang Ternak juga Burung ini Karena Peminat burung ini Lumayan banyak Tapi yang pasti Bukan Kenari ya Bukan Bukan Kenari Sobat Gijomannya Kita ambil dulu Burungnya Yang sudah penasaran Nah ini Kecil ya Cuma Segenggam Segini Kita Lihat Kecantikan Dari Burung ini Entah ya Kita pegang Kakinya dulu Oke Ini burungnya Sudah tahu semua Ini Namanya Strawberry Fins Lihat ini Aduh Gak berodol nih Gak apa-apa Nah ini Lihat Warnanya itu Cantik banget Kombinasi Warna Merah Terus Ada Bintik-bintiknya Putih Di leher Di sayap Itu ada Kombinasi Bintik-bintik Warna Putih Parunya Merah Terus Kepala Merah Leher Merah Perutnya Ada Warna Kuningnya Ini agak Brodol Gak apa-apa Ini ekornya Brodol Tapi gak apa-apa Nanti juga Tumbuh lagi Nah ini Lihat Sayapnya ini Ada bintik-bintiknya Merah Jadi kombinasi Coklat Hitam Terus Bintik-bintik Putih Seperti ini Bagus banget Nah Lihat ini Parunya Merah Terus Di leher itu Gradasi Merah Agak Kebawah Warna Kuning Lihat ini Burung ini Di pasar Depok Solo Lumayan Susah Dicari Saya Beli Burung ini Seharga Rp 50.000 Sobat Yang betinanya Itu gak Berwarna Merah Seperti ini Warna Merah Tapi Lebih Sedikit Cenderung Warna Ini Seperti di Dadanya Ini Kuning Kecoklatan Untuk yang Betina Kalau yang Jantan Jantan Ngejreng Seperti ini Lihat Ganteng Banget Cantik Banget Jadi Warna Bulunya Itu Benar-benar Cantik Banget Burung Yang Bernama Strawberry Finch Burung Burung Ini Banyak Sekali Dikembang Biakkan Baik Di Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Karena Burung Ini Termasuk Burung Hias Untuk Burung Hias Itu Peminatnya Banyak Dari Anak Kecil Dewasa Remaja Sampai Tua Rata-rata Suka Burung Hias Seperti Ini Makanya Banyak Diternak Karena Hampir Semua Kalangan Masuk Untuk Burung Hias Apakah Apalagi Yang Secantik Strawberry Finch Ini Lihat Ini Dari Depan Lihat Ini Cantik Banget Kalau Untuk Mau Ternak Bisa Beli Sepasang Sepasang 100 Ribu Tapi Tadi Stoknya Suat Dikit Banget Paling Cuman Berapa Pasang Tiga Atau Empat Pasang Aja Ini Saya Ambil Satu Tapi Buku Gak Apa Karena Lainnya Itu Warna Merah Itu Belum Begitu Dominan Belum Begitu Banyak Jadi Saya Pilih Yang Ini Full Warnanya Sudah Mulai Full Dan Sudah Dewasa Ini Seperti Itu Oke Kita Masukkan Kedalam Sangkarnya Oke Kita Masukkan Kedalam Sangkar Biar Kita Bisa Tau Keseluruhan Badannya Oke Oke Ini Penampakan Kalau Sudah Sudah Dalam Sangkar Cantikan Cantik Banget Bulunya Mungkin Ini Burung Paling Cantik Yang Pernah Saya Unboxing Karena Bener-bener Kombinasi Warna Bintik-bintik Putihnya Itu Yang Menjadikan Tambah Cantik Jadi Kombinasi Merah Kuning Di Bawah Perut Itu Terus Bentik-bintik Putih Di Setiap Sayap Maupun Di Leher Dan Sobat Kicomania Kalau Beli Burung Strawberry Fins Ini Tidak Mungkin Ada Ruginya Karena Bisa Kita Ternak Bisa Kita Kembang Biakan Dan Anaknya Bisa Kita Jual Dan Menguntukkan Bagi Kita Sobat Kicomania Jadi Untuk Perawatan Pun Juga Mudah Untuk Ternak Rata-rata Mudah Karena Burung Ini Hampir Seperti Empret Atau Burung Tipit Yang Lainnya Jadi Tidak Begitu Ribet Untuk Perawatannya Ataupun Cara Ternak Seperti Itu Oke Mungkin Segitu Dulu Unboxing Kali Ini Dengan Burung Yang Bernama Strawberry Finch Keluarga Finch Yang Sangat Cantik Ini Menurut Saya Cantik Ini Burung Semoga Bisa Jadi Referensi Yang Mungkin Mau Belikan Anaknya Burung Bisa Dibelikan Ini Atau Mungkin Yang Suka Dengan Burung Hias Bisa Beli Burung Ini Yang Bernama Strawberry Finch Oke Bye Bye Salam Satu Hobi